Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Marwa Samsoalam. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur dinamis dalam pembelajaran. Nah, teman-teman penasarankan apa itu unsur-unsur dinamis dalam pembelajaran? Simak video berikut ini. Unsur-unsur dinamis dalam pembelajaran Proses belajar-mengajar pada hakikatnya adalah suatu proses komunikasi, yaitu proses penyampaian pesan, isi atau materi ajar, dari sumber pesan melalui saluran atau media tertentu ke penerima pesan, kepada siswa atau pelajar, atau mungkin juga guru. Apakah yang dimaksud dengan kurikulum? Pengertian kurikulum ditinjau dari dua sisi, yakni menurut pendangan lama dan juga pendangan baru. Menurut pendangan lama, kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yakni kurir, artinya pelari, dan kurere, artinya jarak yang harus ditempuh oleh pelari. Selain itu, ada baiknya kita mempelajari kurikulum dari pendangan baru atau modern. Pendapat ini dikemukakan oleh Romain pada tahun 1954. Pendapat ini dirumuskan yakni, Kurikulum is interpreted to mean all of the organization's courses, activities, and experiences which people have under direction of the school, whether in the classroom or not. Apakah fungsi dari kurikulum? Menurut Alexander English, fungsi kurikulum yang pertama yaitu fungsi penyesuaian. Karena individu hidup di dalam lingkungan, sedangkan lingkungan itu senantiasa berubah dan dinamis, maka setiap individu wajib harus mampu menyesuaikan diri secara dinamis, dan di balik lingkungan manapun harus disesuaikan dengan kondisi perorangan. Yang kedua, fungsi integrasi. Kurikulum berfungsi mendidik, pribadi yang terintegrasi. Maka pribadi yang terintegrasi ini akan memberikan sumbangan dalam rangka pembentukan atau penintegrasian masyarakat. Fungsi yang ketiga, sebagai diferensiasi. Kurikulum perlu memberikan pelayanan terhadap perorangan dalam masyarakat. Pada dasarnya, diferensiasi akan mendorong orang berpikir kritis dan kreatif. Dan ini akan mendorong kemajuan sosial dalam masyarakat. Yang keempat, fungsi persiapan. Kurikulum berfungsi mempersiapkan siswa agar mampu melanjutkan studi lebih lanjut untuk jangkauan yang lebih jauh atau terjun ke masyarakat. Mempersiapkan kemampuan sangat perlu, karena sekolah tidak mungkin memberikan semua yang diperlukan dan apa yang menarik minat mereka. Yang kelima, sebagai fungsi pemilihan. Pemampuan atas perbedaan yang berarti kesempatan yang diberikan orang untuk memilih apa yang diinginkan dan menarik minatnya. Ini merupakan kebutuhan yang sangat ideal bagi masyarakat yang demokratis, sehingga kurikulum perlu diprogramkan secara fleksibel. Yang keenam, fungsi diagnostik. Salah satu pelayanan pendidikan adalah membantu dan mengarahkan siswa agar mereka mampu memahami dan menerima dirinya, sehingga dapat mengembangkan semua potensi yang dimiliki siswa. Ini dapat dilakukan bila mereka menyadari semua kelemahan dan kelebihan yang dimiliki melalui eksplorasi dan pronoksa. Fungsi kurikulum dalam mendiagnosa dan membimbing siswa agar dapat mengembangkan potensi siswa secara maksimal. Bagaimana mekanisme dari perkembangan kurikulum? Salah satu model penggunaan pendekatan sistem dalam rangka mengembangkan suatu courses design adalah sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi tugas-tugas. Kegiatan merancang suatu program kurikulum harus dimulai dari identifikasi tugas-tugas yang menjadi tuntutan dari suatu pekerjaan. Yang kedua, analisis tugas-tugas. Berdasarkan tugas-tugas yang telah ditetapkan secara dimensional, lalu dijabarkan menjadi seperangkat tugas yang lebih spesifik. Yang ketiga, spesifikasi pengetahuan keterampilan sikap. Dalam teori PBTE, hal-hal tersebut ditampilkan sebagai kriteria kognitif, efektif, dan performance atau perbuatan. Yang keempat, penetapan kemampuan. Langkah ini sejalan dengan langkah yang telah dilaksanakan sebelumnya. Setiap kemampuan hendaknya didasarkan pada kriteria kognitif, efektif, dan performance tersebut. Yang kelima, identifikasi kebutuhan pendidikan dan latihan. Langkah ini merupakan analisis terhadap kebutuhan pendidikan dan latihan. Yang keenam, kormusan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan adalah tujuan-tujuan program. Dan ketujuh, kriteria pengukuran penugasan tugas. Kriteria pengukuran ini masih bersifat kriteria sebagai indikator keberhasilan suatu program. Kedelapan, organisasi sumber-sumber belajar. Langkah ini menekankan pada materi pelajaran yang akan disampaikan sehubungan dengan pencapaian tujuan kemampuan yang telah ditentukan. Sembilan, pemilihan strategi pengajaran. Titik berat analisis pada langkah ini adalah penentuan metode dan media yang akan digunakan dalam hubungan dengan usaha mencapai tujuan kemampuan yang diharapkan. Sepuluh, tes, laporan, dan evaluasi sistem. Uji coba atas program yang baru didesain sangat diperlukan, guna melihat berbagai kemungkinan keterlaksanaan program. Sebelas, pelaksanaan sistem. Pada tingkat ini, perlu dirancang dan dianalisis langkah-langkah yang seyokiannya ditempuh dalam rangka pelaksanaan sistem. Dan terakhir, monitoring sistem. Sepanjang pelaksanaan program tetap diperlukan monitoring dengan cara terus menurus dan berkala menghimpun informasi dan pelaksanaan program. Apakah pengertian dari strategi pembelajaran? Strategi pembelajaran merupakan cara atau metode yang digunakan untuk melakukan pengajaran yang baik dan efektif. Strateginya yang pertama adalah strategi pembelajaran secara langsung. Strategi pembelajaran secara langsung merupakan langkah pertama atau cara pertama yang harus dilakukan agar pengajaran dapat berjalan dengan baik dan juga efektif. Strategi yang kedua yang harus dilakukan adalah strategi pembelajaran tidak langsung. Dan strategi yang ketiga adalah strategi pembelajaran interaktif. Dan strategi keempat adalah strategi pembelajaran empiris. Dan yang kelima adalah strategi pembelajaran mandiri. Apa sejakah substansi dari strategi pembelajaran? Substansi dari strategi pembelajaran terdiri dari RPP dan juga silabus. Terima kasih. Terima kasih. Bagaimana keterkaitan antara strategi pendekatan, metode, teknik, dan prosedur pembelajaran? Ada beberapa istilah. Yang pertama, pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoretis tertentu. Yang kedua, strategi pembelajaran. Menurut Wina Senjaya, tahun 2008, ia mengemukakan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Selanjutnya, dengan mengutip pemikiran J.R. David, Wina Senjaya, tahun 2008, menyebutkan bahwa dalam strategi pembelajaran terkandung makna perencanaan. Yang ketiga, metode pembelajaran. Jadi, metode pembelajaran di sini dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang keempat, teknik pembelajaran. Selanjutnya, metode pembelajaran dijabarkan ke dalam teknik dan taktik pembelajaran. Yang kelima, taktik pembelajaran. Sementara taktik pembelajaran merupakan gaya seseorang dalam melaksanakan metode atau teknik pembelajaran tertentu yang sifatnya individual. Yang keenam, model pembelajaran. Apabila antara pendekatan, strategi, metode, teknik, dan bahkan taktik pembelajaran sudah terangkai, mencapai satu kesetuan yang utuh, maka terbentuklah apa yang disebut dengan model pembelajaran. Keterkaitan strategi pembelajaran dengan metode dan teknik pembelajaran Di dalam inovasi pembelajaran, sebagai calon guru seyokiannya dapat membangun anak menjadi manusia kritis dan kreatif. Serta pemecah masalah, yaitu dengan melalui pembaharuan pendekatan strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Yang akan dibahas dalam artikel ini adalah bagaimana pembaharuan strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang bertujuan membangun anak menjadi manusia kritis. Bagaimana hubungan antara strategi, tujuan, dan metode? Hubungan antara strategi, tujuan, dan metode pembelajaran digambarkan sebagai suatu kesetuan sistem yang bertitik tolak dari penentuan tujuan pembelajaran, pemilihan strategi pembelajaran, dan permusan tujuan yang kemudian diimplementasikan ke dalam berbagai metode dan teknik yang relevan selama proses pembelajaran berlangsung. Apakah pengertian dari media pembelajaran? Menurut Briggs, 1977, media pembelajaran merupakan sarana fisik untuk menyampaikan isi atau materi pembelajaran. Sedangkan menurut National Education, 1969, media pembelajaran merupakan sarana komunikasi dalam bentuk cetak maupun pendang dengar, termasuk teknologi perangkat keras. Jadi, media pembelajaran adalah alat bantu proses belajar-mengajar yang berguna untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan belajar. Ada pun klasifikasi media pembelajaran. Yang pertama, media visual, yang dimana terdiri dari grafik, diagram, bagan, poster, kartun, serta komik. Yang kedua, audial. Audial terdiri dari radio, tape recorder, laboratorium bahasa. Klasifikasi yang ketiga, yaitu projected steel media, dimana terdiri dari slide, HP, infocus, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, yaitu projected motion media, dimana ia terdiri dari film, television, VCD, DVD, komputer, dan lain sebagainya. Apa saja fungsi dari media pembelajaran? Fungsi media pembelajaran yang pertama, sebagai unsur pencapaian tujuan. Sedangkan fungsi yang kedua, sebagai pengembang kemampuan. Dan fungsi yang ketiga, sebagai katalisator. Dan fungsi yang keempat, sebagai pembawa informasi. Apa pengertian dari evaluasi pembelajaran? Evaluasi pembelajaran adalah evaluasi terhadap proses belajar mengajar. Evaluasi pembelajaran diarahkan pada komponen input, yaitu perilaku awal siswa. Komponen siswa, yaitu proses pelaksanaan pembelajaran. Dan komponen output, yaitu hasil pembelajaran siswa. Apa saja fungsi dari evaluasi pembelajaran? Fungsi dari evaluasi pembelajaran terdiri dari, yang pertama, untuk pengembangan. Dan yang kedua, untuk akreditasi. Bagaimana mekanisme proses pengembangan evaluasi pembelajaran? Mekanisme proses pengembangan evaluasi pembelajaran, yang pertama, terdiri dari studi kasus. Yang kedua, investoris dan questioner stories. Yang ketiga, terdiri dari observasi. Yang keempat, anecdotal report. Dan yang kelima, wawancara atau interview. Apa pengertian dari kesulitan dan pembimbingan belajar? Kesulitan belajar berasal dari dua kata, yakni belajar dan kesulitan. Secara umum, belajar adalah semua kegiatan yang setia berlangsung untuk mendapatkan sesuatu hal baru untuk memanusiakan manusia. Sementara itu, kesulitan adalah kondisi yang memperlihatkan ciri-ciri hambatan dalam kegiatan untuk mencapai tujuan sehingga diperlukan usaha yang lebih baik untuk mengatasi hambatan tersebut. Dari dua kata pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kesulitan belajar merupakan suatu kondisi di mana kompetensi atau prestasi yang dicapai tidak sesuai dengan kriteria standar yang telah ditetapkan, baik berbentuk pengetahuan maupun keterampilan. Bagaimana prosedur masalah kesulitan belajar? Anak yang mengalami gangguan secara internal, yakni seperti gangguan pemusatan perhatian atau hiperaktivitas, ciri-ciri anak yang sulit memusatkan pusat perhatian biasanya ceroboh, sulit berkonsentrasi, menghindari tugas yang memerlukan pemikiran, kehilangan barang, dan pelupa. Sedangkan ciri-ciri hiperaktivitas adalah terus-menerus bergerak, memainkan jari atau pada saat duduk, sulit duduk diam dalam waktu yang lama. Perlu diingatkan, pemusatan perhatian dan hiperaktivitas bukanlah merupakan sebuah penyakit, namun merupakan gejala dari sesuatu. Tidaklah tepat jika melakukan pendekatan atau obat yang sama kepada anak GPPH atau gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif tanpa memahami gangguan yang melatar belakangi. Berikut di bawah ini merupakan gangguan belajar anak, antara lain yang pertama, Learning Disorder, yang kedua, Slow Learner, yang ketiga, Specific Language Learner, yang keempat, Retardasi Mental atau Tuna Grahita, yang kelima, gangguan pendengaran, yang keenam, gangguan depresi, dan ketujuh, autis. Bagaimana prosedur bimbingan belajar atau remedial? Prosedurnya yang pertama untuk mengatasi kesulitan belajar anak, yakni pentingnya mendeteksi dini, penanganan yang baik, penting motivasi diri, merefresh gaya belajar anak, perhatikan moodnya, jauhkan dari ancaman, serta counseling dengan pihak yang terkait. selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.